Kenapa Natal itu penting untuk diperingati? Karena Natal itu adalah pengenapan dari nubuat, pengenapan dari janji. Kalau suatu janji dikenapi Allah, masa sih haram untuk diperingati? Haram nggak sih? Inkarnasi Kristus, Allah yang roh itu menjadi daging, adalah pengenapan janji Proto-Evangelium. Nah ini sudah kita pelajari pada Pesat Reading Kejadian Pasal 3, Proto-Evangelium. Yang dimana kalau Proto-Evangelium itu kan bahasa Latin, bahasa Ibranian adalah apa ini? Bacanya, Besorat Harisyonah. Berita Injil yang pertama itu adalah Kitab Kejadian 3, ayat 15. Dan yang menyebut ini adalah sebagai Injil yang pertama adalah Bapak Gereja siapa? Irenaeus. Irenaeus. Jadi bukan karangan saya. Ini adalah hasil perenungan yang luar biasa dari Bapak Gereja Irenaeus. Dan itu merupakan Hatikfah Lamasyiah. Pengharapan akan lahirnya Sang Misyah. Pada ayat ini sudah disebutkan mengenai keturunan dari perempuan yang bertikai dengan keturunan dari ular ini. Yang dimana keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular. Dan Sang Misyah ini akan terluka. Terluka pada apanya? Pada tumit. Kok tumit sih? Apa yang dimaksud tumit ini? Kita sudah mempelajarinya bahwa itu merujuk pada asal dari Sang Misyah. Dari mana dia berasal? Berasal dari si tumit. Ya, dari Yaakub. Jadi setiap kali pelajaran kita ini urusannya pengenapan apa? Pengenapan kejadian 3 ayat 15 bukan? Kita juga sudah belajar mengenai Rahim. Rahamin. Yang dimana uterus dari perempuan itu berhubungan dengan kasih karunia Tuhan. Kenapa selalu berhubungan dengan perempuan? Karena pada Proto-Evangelium ini Tuhan secara jelas menjadikan perempuan itu haksyat. Menjadi sarana kelahiran bagi Sang Misyah yang dijanjikan itu bukan? Pengenapan janji selalu melibatkan perempuan. Karena memang sejak mulanya pun dinyatakan demikian. Juga kita sudah belajar tentang Herayon. Pengenapan janji jadi kasih karunia yang dinyatakan dari kehamilan dari ibu. Herayon. Rahamin dari Tuhan itu dinyatakan melalui rehem perempuan yang memberikan Herayon pada perempuan itu. Dan hebatnya kata mengandung dalam bahasa Ibrani itu nilainya adalah 271 yang equal dengan usia kehamilan. Dan sejak konsepsi 271 hari. Kalau Anda belajar tentang kematria ini menarik sekali. Dan nanti kita juga akan belajar tentang kematria. Kematria Hanukkah. Yang nanti Anda akan ketemu angka 25. Jadi angka 25 Desember, 25 Kislev. Ternyata ada hubungannya dengan Hanukkah. Kita sekarang akan masuk pada tipologi. Tipologi tentang apa? Tipologi tentang tempat yang nanti akan menjadi tempat dari kelahiran Sang Mesias yang dijanjikan. Di mana? Ghal Edar. Tower of Edar. Migdal. Ada yang tahu artinya? Migdal. Menara. Migdal. Soresnya apa ini? Migdal. Gadol. Gadol ya. Gimel. Dalet. Lamed. Nah, di sini ada miskalim. Prefix mem. Mem ini adalah sebenarnya bentuk partisipal yang kemudian dijadikan nomina. Jadi migdal. Jadi ini adalah prefix. Jadi soresnya gadol. Gadal. Menjadi besar. Edar. Edar ini adalah ternak kambing dombah. Jadi menara kambing dombah. Kisahnya ini dapat kita baca pada kejadian 35 ayat 16 sampai 21 yang pada ayat-ayat itu disebutkan secara khusus. Frasa Migdal Edar. Dan ini akan menjadi tipologi. Nubuat. Tipologi bagi masa depan yang dimana nanti Israel akan dihiburkan oleh seorang bayi Sang Mesias yang akan lahir di tempat itu. Nah, apa itu Migdal Edar? Migdal Edar adalah satu menara yang dibangun oleh Yaakub ketika istrinya meninggal. Siapa istrinya? Rahel. Nah, kata Rahel itu artinya biri-biri betina. Nah, Anda sekarang sudah tahu kira-kira kenapa dia membuat menara Migdal Edar. Untuk apa kira-kira? Peringatan untuk Rahel. Peringatan untuk Rahel. Karena dia bersedih, Rahelnya mati. Sedangkan nama Rahel itu artinya biri-biri betina. Jadi dia mau duduk di situ untuk melihat biri-biri. Untuk melihat domba-domba itu yang akan mengingatkan kepada siapa? Rahel. Nah, kita baca ayatnya. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang, ia sangat sukar bersalin. Berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia tidak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben Oni kepada anak itu. Anak kesengsaraanku. Oni, Ani. Ani kan miskinnya. Anak kesengsaraanku. Anak kemiskinanku. Tetapi ayahnya tidak setuju. Maksa anak kok dikasih nama Ben Oni. Lalu dia menamai Ben Yamin. Anak tangan kananku. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia diguburkan di sisi jalan ke Efrata. Yaitu di Betlehem. Yaakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu, berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Nah, ini adalah bentuk kuburan Rahel yang kemudian dibangun oleh seorang bangsawan dari Inggris. Yang istrinya itu kira-kira bernasib sama dengan Rahel. Susah punya anak. Dia membangun tetengernya kuburan Rahel ini menjadi satu bangunan seperti ini. Dan bangunan ini terletak di Betlehem Efrata. Tetapi saat ini Betlehem Efrata ini ada di dalam teritori dari Palestina. Sehingga kalau ada orang-orang Israel yang tidak bersihara, mereka akan diantar dengan pasukan khusus dengan bis yang anti peluru untuk masuk ke sini. Karena pernah ada penembakan dan pengeboman terhadap peziarah-peziarah yang akan datang ke bersihara ke kuburan Rahel ini. Pada zamannya pemerintahannya Yitzhak Rabin, Betlehem wilayah ini, Betlehem Efrata ini diberikan kepada Palestina. Dan kemudian terjadi perdebatan yang alot. Betlehemnya tetap dalam kuasa Palestina, tetapi khusus kuburan ini ada di dalam kuasa dari pemerintah Israel. Tetapi kan mau nggak mau kan harus lewat wilayahnya Palestina kan. Nah itu bahaya sekali bagi orang-orang Israel. Makanya selalu diantar oleh bis khusus antri bom anti peluru. Dan diantar oleh pasukan khusus sampai mereka bisa bersihara di Geve Rahel ini. Di kuburan Rahel ini. Yang ada di Betlehem Efrata. Dan ini ayatnya di dalam bahasa Ibrani tentang kejadian 35 ayat 20 tentang Migdal Eder. Ada yang mau praktis reading. Befakasyalikro. Bayatsef yaakob matsefah al-hefuratah hi matsefah al-hefuratah hi matsefah al-hefurat bahel al-ad-hayom. Al-ad-hayom. Bayatsef dan dia mendirikan Yaakob, Yaakob itu matsefah sebuah tugu. Al-hefuratah. Nah ini ada apa ini? Apa ini? Mapik. Mapik. Mapik itu artinya apa? Kata milik orang-orang perempuan. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Nah nominanya apa ini? Kever. Kever. Kever kemudian dikasih akhiran he kefurat. Nah ini kefurat. Kenapa diganti kefurat? Constructions. Constructions kemudian ditempel dengan suffix dari genitif. Orang ketiga tunggal perempuan. Maka kefuratah. Pada kuburnya. Kuburnya siapa? Rahel. Dia adalah tugu matsefah. Kefurat Rahel. Kenapa kefurat? Bukan kefurah. Constructions. Constructions untuk nomina laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Jadi kefurat Rahel. Ad hayom. Sampai hari ini. Sesudah itu perangkatlah Israel lalu ia memasang kemahnya di sebelah migdal edel. Tugu tadi itu namanya migdal edel. Paham ya? Menariknya, kejadian 35 ayat 21 ini di dalam Targum Yonatan. Apa itu Targum Yonatan? Targum Yonatan itu adalah terjemahan Torah ke dalam bahasa Aram yang tidak hanya terjemahan. Tetapi mengandung apa? Mengandung taksir dari para rabi Yahudi. Anda lihat di sini. Untuk ayat 21. Ada apa? Malka Mesihah. Besof Yaman. Ada sebutan apa ini? Malka Mesihah. Raja Mesihah. Berarti ayat ini baca oleh para rabi Yahudi menjadi apa? Nubuat bagi Sang Mesihah. Karena Targum Yonatan ini tidak hanya berubah sebagai terjemahan ke dalam bahasa Aram. Tetapi juga ada penambahan tafsir. Kalau Anda melihat tafsir di sini, rabi Yahudi memandang bahwa apa yang dibangun oleh Yaakub ini merupakan apa? Nubuat. Hatikfa lamasyah. Harapan akan hadirnya Sang Mesihah. Melalui siapa? Yaakub. Akef. Kejadian 3 ayat 15. Sudah deh. Nyambungnya di situ terus. Ya kan? Lalu nyambung dengan Yaakub. Anak domba. Yang lahir di situ. Itu nanti menjadi tetengar. Di sini nanti tempatnya. Kita merajan mitias lahirnya di sini. Dan ini tidak hanya terdapat pada komentari-komentari dari orang-orang Yahudi. Banyak sekali yang mengkaitkan kehadiran Sang Mesias. Nah, kalau Anda membaca Mika 4 ayat 8. Nah, ini sayang. Tidak kata Migdal Eder itu diterjemahkan. Menara Kawanan Domba. Padahal di sini diterjemahkan enggak? Kejadian 35 ayat 21. Nama dari menara itu diterjemahkan bukan? Ini artinya kan Menara Kawanan Domba. Nah, tapi di kitab Mika. Masalahnya Migdal Eder itu diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Jadi Anda enggak lihat kaitannya. Tetapi kalau Anda membaca masing-masing ke dalam bahasa aslinya. Itu Anda akan menemukan lagi. Jadi penafsiran dari Sargum Yonadan tadi bukannya penafsiran ngawur. Tetapi juga dikonfirmasi oleh pernyataan Nabi-Nabi setelahnya. Di mana itu? Pada kitab Mika 4 ayat 8. Dan engkau. Hai menara Kawanan Domba. Hai bukit putri. Tidak padamu akan datang. Dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Kerajaan atas. Sayang kai. Yerusalem. Ada Migdal Eder. Menyebut Migdal Eder. Nah menyebut ada pemerintahan atas Yerusalem. Jadi komentari dari para rabi terhadap sajian dari Targum Yonadan tadi. Bukannya tanpa dasar. Ada dasarnya bukan? Mika 5 ayat 1. Menuliskan. Tetapi engkau. Hai Bethlehem Efratah. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku. Seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini kan pernyataan yang enggak masuk akal. Orang yang dinubuatkan akan datang. Akan lahir nanti nih. Tetapi di sini dinyatakan apa? Yang permulaannya sejak zaman dahulu kala. Berarti ini adalah sesuatu yang something menjelma gitu ya. Yang sudah ada tapi nanti menyelma. Jadi pemahaman tentang inkarnasi sudah ada sejak perjanjian lama bukan? Bisa diterima penafsiran ini? Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Oke lanjut. Kalau ada yang enggak setuju silahkan dicatat nanti tanya ke saya dan kita bisa diskusikan. Nah ini bacanya apa? Pemus. Magpela. Magpela itu tempat apa sih? Kuburannya Abraham. Kuburannya Abraham. Siapa lagi? Sarah. Sarah terus? Ishak Yaakub. Ishak Yaakub terus? Yusuf ya? Leah. Baiklah. Ripka. Ripka. Ripka terus? Leah. Leah. Nah terus kemudian kalau Anda lihat di sini. Ini ada Abraham. Ada Ishak. Ada Sarah. Ada Leah. Kenapa kuburannya Rahel harus terpisah? Kenapa enggak ditaruh di sini aja sama-sama gitu kan? Orang nenek moyang yang ada di situ semua. Kok dia beda sendiri di Bethlehem Efratak? Nah menurut penafsiran para rabi, memang demikianlah seharusnya. Karena apa yang dilakukan oleh Yaakub ini merupakan satu bentuk nubuat bagi masa depan. Apa yang dilakukan ini menubuat untuk masa depan tentang penghancuran baik Allah yang pertama. Yang dimana waktu itu orang-orang penuh dari kerajaan eks-Yerusalem ini mereka dibuang ke Babel. Ketika mereka dibuang ke Babel, mereka akan melewati mana? Bethlehem Efratak ini. Dan ini ada di dalam catatan dari dan nubuat dari yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar Rama. Di Rama terdengarlah ratapan. Tangisan pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya. Sebab mereka tidak ada lagi. Jadi kuburan Rahel yang ada di Bethlehem Efratak itu merupakan apa? Nubuat bagi masa depan. Tetapi nubuat yang dituliskan Yeremia ini ada satu harapan. Yaitu pada ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis. Siapa yang menangis? Rahel. Rahel. Dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk ceripa ayahmu dan ganjaran demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Mereka akan dibuang. Tapi nanti mereka akan kembali. Dan itu nanti terbukti kemudian. Pada 70 tahun setelahnya mereka kembali ke tanah suci. Ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Jadi ada nubuat pengusiran. Ada nubuat harapan untuk kembali. Ketika mereka diusir. Rahelnya menangis. Nah disini dibaca oleh para rabi Yahudi. Sebagai satu syafaat. Yang dilakukan oleh Rahel. Rahel kepada orang-orang Israel yang diusir menuju ke Babel. Nah kalau Anda melihat penjelasan dari saya tadi. Yang mengutip dari komentari para rabi ini. Artinya Rahel menangis. Kemudian tangisannya didengar Tuhan. Kemudian ada harapan mereka kembali. Jadi disini yang menangis siapa? Rahel. Rahel. Nah Rahel sudah mati apa masih hidup? Sudah mati. Sudah mati. Nah sekarang ya dari ayat ini. Saya bukan untuk menyuruh Anda. Untuk setuju dengan doktrinya orang Katolik. Bunda Maria. Tetapi kita melihat bagaimana mereka memiliki dasar. Ketika mereka berdoa kepada perawan Maria. Dia memohon kepada perawan Maria untuk bersyafaat. Orang-orang Katolik ini kan. Nah kita yang protesan ini kan suka ngebully. Ngapain? Apa kayak melalui Maria? Begitu kan. Anda lihat dari ayat ini. Orang Yahudi pun melihat bahwa Rahel yang sudah mati itu bersyafaat untuk Bani Israel. Ada juga satu dasar ya misalnya. Ketika orang kaya dan Lazarus itu sama-sama mati. Dan si orang kaya itu ditaruh di hades. Ketika dia ditaruh di hades. Alam sadarnya itu masih ada. Dia masih ingat kepada keluarganya yang masih ada di bumi bukan? Nah dan dia memohon untuk dapat ada orang yang memberitahukan kepada keluarganya itu. Supaya jangan memiliki nasib yang sama seperti dia. Berarti ada apa? Ada alam bawah sadar. Dan yang memberikan perumpamaan itu adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Mungkin enggak sih Tuhan Yesus itu ngasih perumpamaan yang enggak masuk akal? Yang enggak terjadi di sana? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Berarti orang mati alam sadarnya masih ada. Jiwanya masih ingat. Pada apa yang sudah dilakukan. Bukannya hilang plus gitu. Terus jadi ini apa? Seperti hardis yang sudah dihapus gitu jadi zero gitu. Enggak ingat apa-apa gitu. Begitu bukan? Jadi dasar orang Katolik. Kalau mereka itu memohon kepada Bunda Maria untuk bersyafaat untuk dia. Jadi dia punya dasar. Karena orang Yahudi pun berpikir demikian. Dia melihat bahwa karena syafaat dari Rahel maka orang Israel itu kembali. Dan untuk inilah Rahel itu dipandang sebagai ibu leluhur dari seluruh Israel. Nah penjelasan saya ini jangan disalah artikan kalau saya menyuruh kalau doa sekarang pakai pengantara gitu. Bukan. Jadi kalau kita misalnya mengecam orang lain. Kita mesti tahu kenapa sih mereka itu berdoa melalui Bunda Maria. Ada dasarnya. Bukannya saya yang menyuruh Anda harus melalui pengantara. Bukan. Orang-orang Katolik pun juga tahu. Berdoa langsung kepada Yesus juga boleh. Tetapi kepada pengantara itu juga boleh. Jadi ada pilihan. Ada yang mau menambahkan. Ada yang tidak setuju. Nah ini di dalam kuburan Rahel bangunan tadi. Di dalamnya itu ada satu bubah yang dimana disitu orang-orang Yahudi berdoa memohon kepada Rahel supaya dia bersyafaat untuk dia. Supaya doanya didengar Tuhan. Seperti ketika Rahel menangis dan membuahkan kembalinya orang-orang dari kerajaan Yahuda kembali ke Tanah Suci. Nah ini tradisi loh ya. Saya nggak ngajar prokterin loh ya. Ini kan wawasan muda ya. Bu, boleh bertanya? Mau bertanya? Silahkan. Bu, boleh kembali ke dua slide sebelumnya? Yang mana? Yang ayat Yeremia tadi? Nah ini, ini dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebelum atau sesudah bangsa Israel dibuang ya Bu? Sebelum pembuangan dong. Kan Yeremia sebelum pembuangan. Wow, oke Bu. Jadi sebelum pembuangan, tetapi ada juga harapan untuk kembali ke Tanah Suci kembali. Oke Bu, terima kasih. Baik. Lanjut, ada yang bertanya? Jadi, apa, Katolik itu, orang Katolik, apa, itu juga, tradisi itu juga ada di, apa, agama Yahudi ya Bu ya? Iya, tradisi untuk meminta orang yang disucikan bersyafaat untuk mereka itu ada di orang Yahudi. Jadi bukan Katolik sendirian. Baik, ada yang lain yang bertanya? Baik, ada yang lain yang bertanya?